Kenapa manusia itu sekarang berpilih laku seperti ini? Memang ada lompatan-lompatan pengetahuan atau lompatan-lompatan kognitif. Tapi setiap kali lompatan kognitif, kita itu gugup. Dan gugup itu adalah bagian dari evolusi kita. Tapi cara kerja otak kita sama persis dengan nenek moyang kita 350 ribu tahun yang lalu. Masih sama. Jadi karena kita spesies yang sama, cara kerjanya sama. Cara kerja otak kita merespon yang namanya ancaman, sama persis. Hanya saja sekarang kita kenal dengan bahasa. Sama dulu misalkan nenek moyang kita kira-kira 200 ribu tahun, 100 ribu tahun yang lalu ada gempa itu mereka menyalahkan diri. Ada penunggu gunungnya marah atau gunungnya marah. Sekarang yang menciptakan gunung yang marah. Itu semua adalah bagaimana pelan-pelan yang namanya ada pergeseran. Pergeseran perilaku. Tapi kognitif kita juga evolusi, berevolusi. Tapi ada lompatan kognitif. Lompatan kognitif itu, kita berbicara kapan lompatan kognitif terjadi pada manusia. Misalnya pada saat lompatan kognitif pertama, pada saat kita mulai berbahasa. Itu ada lompatan kognitif. Kita menciptakan atau membuat yang namanya realita ketiga. Realita ketiga ini mengarahkan kita kepada lompatan-lompatan berikutnya. Pada saat terjadi revolusi agrikultur, kira-kira 10 sampai 12 ribu tahun yang lalu, ada lompatan kognitif kita. Tapi itu enggak setahun-dua tahun. Kira-kira perlu waktu 2 ribu tahun sehingga sikap manusia itu setel. 2 ribu tahun diperlukan bagi manusia untuk mengakui bahwa ada manusia pilihan-pilihan gendruwo untuk memimpin mereka. Itu ada. Kepala suku itu direstui oleh gendruwo penunggu kali condek misalnya. Dan itu pelan-pelan. Tapi 2 ribu tahun itu merupakan lompatan. Kenapa? Karena selama 350 ribu tahun, kita enggak pernah seperti itu. 10 ribu tahun setel, seolah ada perubahan mendadak dengan adanya revolusi industri. Ternyata bukan hanya keluarga ningrat yang bisa mengubah staf sosial ini. Muncul yang namanya revolusi industri itu mengubah perilaku manusia. Kerajaan yang dulu yang namanya kerajaan itu sudah enggak ada yang berani mutik-mutik raja. Setelah ada revolusi industri, negara-negara kerajaan itu ambrok semua, runtuh semua. Tinggal ya Inggris, Belanda. Belum lama, makin lama makin pendek jadanya itu. Belum lama, sekitar 250 tahun yang lalu revolusi industri, mendadak kita menghadapi revolusi pengetahuan ilmiah, revolusi sains. Mengubah lagi semuanya. Dulu yang namanya pemuka agama itu adalah sekaligus penyembuh. Sekarang motivator saja. Dan kalau masyarakat yang IQ-nya tinggi, enggak laku motivator itu. Pemuka agama dianggap sebagai penyembuh setelah ada revolusi sains, enggak lagi. Ya, di negara-negara yang menghargai sains. Kalau di negara-negara yang enggak, populasi yang enggak, ya tetap laku. Disembur, disubuh, bahkan di rumah sakit pun ada acara berdoa sebelum operasi itu ada. Di negara-negara tertentu. Di negara-negara tertentu juga dilarang. Berdoa, dilarang. Kenapa begitu? Ya, memang mereka sudah mempunyai tata cara yang berbeda. Mana yang lebih bagus? Enggak ada yang lebih bagus, cuma berbeda saja. Nah, itu yang namanya behavior neurose. Jadi, kita mempelajari bagaimana otak kita bekerja, bagaimana otak kita berevolusi. Ada yang namanya evolusi fisik otak kita, tapi evolusi perilaku kita berbeda. Jadi, yang namanya pre-evolusi kognitif tadi adalah bagian dari evolusi perilaku manusia. Otaknya sama, otaknya sama, cara kerjanya sama. Sehingga kalau kita itu misalkan ada yang namanya gangguan kejiwaan. Oh, yang sakit otaknya. Yang diobati otaknya, bukan dengkulnya, otaknya. Meskipun ada orang-orang tertentu, otaknya didengkul. Manusia sekarang iya, masih iya. Karena kebenaran itu menyakitkan. Coba kamu kasih tahu bahwa keyakinannya orang itu salah. Nggak mau mereka. Nggak mau mereka. Padahal faktanya nggak salah. Coba kasih tahu. Marah mereka. Makanya manusia itu artinya mengatasi itu semua, kita membuat yang namanya manner. Sama itu juga karangan-karangan kita. Ya, Bapak tidak salah. Padahal dia salah. Ngomong salah itu tidak enak. Kenapa demikian? Karena yang nanya pengetahuan kita selama ratusan ribu tahun, pengetahuan manusia itu bukan masalah benar-benar salah. Puas apa enggak? Jadi kalau orang nanya, yang dicari itu bukan kebenaran, tapi kepuasan dari dulu. Kenapa? Yang jawab sendiri nggak tahu. Misalnya, pertanyaan kita dari mana? Asal-usul kita dari mana? Itu adalah konsekuensi logis pada saat individu sadar tentang keberadaannya. Keberadaannya terus dengar-tengar, Bapak, aku dulu dari mana? Terus orang tuanya dari mana? Terus orang pertama itu siapa? Dan jawaban bahwa orang pertama itu nggak ada, secara biologi, itu baru 200 tahun yang lalu. Sebelumnya biologi pun masih menganggap bahwa ayam itu ada ayam. Orang nggak ngerti evolusi. Pengetahuan kita bahwa ada binatang-binatang yang sudah punat, itu pengetahuan baru, belum 200 tahun umurnya. Keyakinannya orang misalnya. Manusia dulu tingginya 440 meter. Dulu itu 40 meter, lama-lama jadi kecil. Ya oke lah, katakan yang 40 meter. Jadi kita menemukan fosil manusia yang 40 meter, terus menemukan manusia yang 35 meter, menemukan manusia yang 30 meter, 25, lama-lama 1,5 meter. Kalau ada bukti itu, kita memang dulu gede. Lama-lama mungsret. Itu kalau ada buktinya. Sekarang itu kan kita nggak pernah menemukan misalkan fosil orang atau manusia, kerangkanya yang tingginya itu 5 meter. Kalau diberitahu, itu keyakinanmu itu salah, nggak ada buktinya, lah marah. Dan itu yang membuat makanya orang itu tidak suka dengan kebenaran. Itu adalah otak kita. Itu juga yang menjelaskan bahwa sebetulnya orang ahli sayang itu nggak perlu banyak-banyak. Yang penting dalam masyarakat itu, mereka itu sudah paham caranya bekerja sama. Yang namanya perusahaan itu tidak harus semua itu paham elektrik. Nggak perlu. Di rumah sakit, dokter itu nggak perlu tahu ganti, nggak perlu itu ada tugasnya sendiri. Dokternya duduk manis saja. Tapi dokternya juga paham yang paling penting di rumah sakit ini, bukan dokter, semuanya penting. Kalau seperti itu kita memahami bahwa dalam satu rumah sakit, semuanya penting, dokter penting, perawat penting, tukang nyabu-nyabu penting, tukang air penting, tukang parkir penting. Tidak ada satupun yang merasa lebih penting dari yang lain. Itu akhirnya menghasilkan kerjasama yang efektif dan efisien. Nah, itu pun tuh muangnya setengah mati. Kasih tahu yang nggak gitu. Tetap banyak jam mereka itu. Misalkan dokter waktu pendidikan, wah, dikasih tahu. Yang namanya profesi kita itu profesi yang mulia, yang nggak ada semua profesi. Profesi dokter dan tukang becak ini sama-sama profesi. Nggak ada yang lebih mulia. Nah, hal-hal yang semacam ini pun belum bisa dijabarkan atau diberikan cara umum, karena otak kita itu masih ada bekas-bekas zaman-zaman kerajaan sekitar 200-300 tahun yang lalu. Masih ada di otak. Jadi kita itu senang dengan hirarki bahwa di rumah sakit yang paling tinggi, kastanya itu dokter. Itu adalah bagian dari evolusi perilaku kita. Behavior, nirusan, umum pelajar itu. Ya, kalau bersaing sama agama, agamanya aja dihilangin gitu. Ya, gimana kamu mengatakan ya, misalkan bersaing dengan agama. Sains itu, dalam sains itu banyak hal yang tidak mungkin. Sementara agama menyajarkan, tidak ada yang tidak mungkin. Loh, tabraannya di situ. Bingung lah ini muridnya. Kamu ajarin dua hal yang berbeda gitu. Makanya di kurikulum tahun 2013, fisika itu, kita harus meneladani perilaku elektron. Ya ampun, itu elektron kok kamu teladani? Ngapain? Fisika ya, fisika. Meneladani perilaku elektron. Kok elektron diteladani? Sempel. Itu karena keracunan tadi. Tapi kalau tetap ada pelajaran agama, ya enggak apa-apa sih itu. Untuk hiburan, enggak apa-apa. Menghibur kok itu. Tapi jangan sekali-sekali bilang bersaing. Emang enggak siap lah saingan. Tapi kalau pertanyaannya, mungkinkah itu ya? Neurosain itu diajarkan di SMP, di SDO, evolusi aja, di pelintir-pelintir. Apalagi Neurosain. Jangan pernah mau kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Charles Dalun mengatakan demikian. Anda jawab, kalau Anda berasal dari monyet, silahkan saja. Cuma jangan ngajak-ngajak ke saya.